Biasanya kalau pengembangan properti yang kita terdengar adalah hanya di daerah ya, sentral di Indonesia Barat. Nah, kebetulan hari ini kita bicara di tahun baru, kita melihat prospektif daripada di Indonesia Timur. Sebetulnya kalau kita bicara potensi dari Timur, itu banyak rumah sakit maupun lembaga pendidikan ya Pak. Itu yang ada di Jawa, bahkan di luar negeri, itu banyak melayani atau banyak didatangi oleh orang-orang dari Indonesia Timur. Jadi ini yang kita melihat, pengembangan ini seperti inilah yang kita tunggu-tunggu untuk bisa masuk di scale kota yang memang sudah matang di kota Makassar ini. Sobat Iwa, apa kabar? Kita berjumpa dalam program di Iwa TV, Property Talk. Saya Ferdinand Lamak akan mengajak sobat sekalian untuk kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Pada kali ini, yaitu Pak Indra Wijaya Antono atau yang lebih akrab di Sapa dengan Pak Iwa. Halo Pak Iwa, apa kabar? Baik Pak Ferdinand. Iya, makin seger nih Pak ya. Masa? Iya, awal tahun soalnya. Awal tahun ya? Waduh, semangat baru ya. Semangat baru Pak. Pak Iwa, kita ingin berbagi dengan Sobat Iwa tentang bagaimana perspektif property di awal tahun, khususnya kita coba beranjak sedikit ke timur. Selama ini kan kalau kita ngobrol property, kebanyakan Jakarta khususnya ya, Jabodetabek atau minimal di wilayah barat Indonesia. Sekarang kita agak beranjak ke timur dan di sana ada kota Makassar, Pak. Betul. Nah, kota Makassar ini kalau nggak salah, berdiri itu sejak tahun 1906 kalau tidak salah dan sudah cukup tua. Dan sejak lama menjadi pintu gerbang ekonominya Indonesia Timur ya, bisnis dan niaga semuanya di sana. Nah, Pak Iwa sebagai praktisi property, bagaimana melihat posisi Makassar itu dalam konteks prospek pengembangan property ke depan, Pak? Atau investasi property ke depan? Iya, memang ini menarik nih Pak Ferinan. Saya kalau ketemu Pak Ferinan dari dulu, hanya kita bicara di wilayah Jabodetabek atau di wilayah Indonesia Barat ya. Jadi memang pada tahun baru ini kita akan melihat prospektus daripada di Indonesia Timur gitu loh. Tadi disebutkan di kota Makassar gitu loh ya kan. Memang kalau kita melihat industri property ini terus tumbuh ya. Terutama kalau di seluruh Indonesia kita bicara di Jabodetabek maupun di kawasan Indonesia Timur. Ini peluangnya sangat besar sekali gitu loh. Jadi memang kalau kita lihat sendiri, property itu dari tahun ke tahun pasti punya peluang. Cuman bagaimana para pengembang ini melihat peluang-peluang itu? Pak Ferdinan. Jadi khususnya kalau di Indonesia Timur kita bicara nih, memang tahun baru nih penyegaran banget nih pertanyaannya Pak Ferdinan sambil ngobrol santai kita nih. Jadi itu Makassar sendiri kalau kita lihat adalah dia merupakan daerah hub daripada 17 provinsi yang ada di Indonesia. Dan pengembangan di sana sedang tumbuh dan kalau saya lihat pertumbuhan ekonomi itu cukup tinggi. Jadi di atas 4,6 persen ya kan. Di atas pertumbuhan nasional malah Pak? Betul, itu pertumbuhannya. Terus infrastruktur di Makassar juga sekarang sedang dikebut semuanya. Kalau saya amati ya gitu loh. Mulai dari Makassar Newport-nya, infrastruktur jalan tol-nya. Terus kemudian kereta api yang itu juga lagi sedang digalakkan juga. Jadi saya lihat Makassar ini memang menjadi sesuatu ikonik nantinya ya ke depannya di Indonesia Timur gitu loh. Memang biasanya kalau pengembangan properti yang kita terdengar adalah hanya di daerah ya sentral di Indonesia Barat. Kebetulan hari ini kita bicara di tahun baru kita melihat prospektif daripada di Indonesia Timur gitu loh ya kan. Jadi saya lihat peluang daripada properti di Indonesia Timur ini akan tumbuh dengan pesat sih ya. Betul. Untuk di tahun ini. Baik. Sobat Iwa, bicara soal yang tadi Pak Iwa sampaikan soal posisi Makassar sebagai hub untuk 17 provinsi yang ada di sekitarnya. Bahkan Kalimantan Timur Selatan itu pun banyak bergantung dari Makassar. Selebihnya ya Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, kalau kita bicara tentang potensi properti atau pengembangan properti di Makassar atau investasi, maka barangkali menjadi pilihan baru buat investor-investor properti untuk menjajaki peluang atau manisnya berinvestasi properti di kawasan Indonesia Timur ya Pak ya. Dengan adanya pengembangan-pengembangan baru yang mulai masuk di wilayah Makassar sekarang ya Pak ya. Betul sekali Pak Perinan. Jadi memang biasanya industri properti yang tumbuh yang besar dan dilirik oleh para investor. Iya. Atau pemain-pemain untuk investor di properti itu banyak kan di Pulau Jawa. Betul. Tapi kalau saya lihat ini peluangnya di Makassar sangat besar sekali. Betul. Ya karena di sana ada 17 hub kan bisa melalui dari Surabaya juga gitu lisi lainnya. Banyak teman-teman kita yang di Surabaya juga punya usaha di Makassar gitu lho dan di wilayah Indonesia Timur gitu lho. Jadi tadi pertumbuhan ekonomi daripada Makassar tuh dari industri properti ditopang daripada industri lain. Industri lain betul. Karena kan selalu saya berbicara sama Pak Perinan industri properti ini adalah multi flyernya efeknya itu hampir 138 sektor gitu lho. Jadi ini sangat tumbuh. Jadi di Makassar ini kalau kita lihat juga pemain-pemain nasional juga sudah melirik ke sana dan sudah mengembangkan gitu lho. Jadi skalanya mungkin cukup besar untuk mengembangkan properti di sana. Dan masuknya pemain nasional ke Makassar tentu karena Makassar punya potensi yang sangat besar ya Pak ya. Betul. Dan bagi warga Makassar maupun warga Indonesia Timur ini merupakan dahaga yang terobati. Karena sekian lama orang-orang di sana itu kan kalau mau bikin rumah ya bikin rumah sendiri. Modal lahan sepetak ya bangun sendiri. Tapi sekarang sudah mulai masuk pengembang-pengembang dari Jakarta kemudian bisa memiliki rumah yang memang ditunjang dengan kawasan yang semuanya tertata rapi. Sehingga orang ada pemberatan juga buat orang-orang di sana bahwa mereka juga bisa merasakan bagaimana tinggal di real estate ya Pak ya. Betul betul sekali Pak Perinan. Jadi kalau kita lihat memang pemain-pemain besar juga itu sudah mengembangkan beberapa wilayah di Makassar sendiri. Karena pasar Makassar sendiri itu bukan hanya di dalam Makassar Raya tapi terhadap itu bisa teman-teman kita yang di Sulawesi, di Palu, di Manado, kemudian di Ambon, dari Papua gitu loh. Jadi memang tumbuh ini harus sesuai dengan program pemerintah harus rata ya. Jadi memang ini peluangnya dan kita juga bisa mengembangkan kepada para developer ini adalah konsep-konsep yang terbaru. Jadi apa yang dirasakan di Jabodetabek itu bisa dirasakan juga bersama-sama dengan konsep yang betul-betul tertata baik, terintegrasi, dan modern gitu loh. Dan sesuai dengan, kalau saya bilang dengan culture daripada di Indonesia Timur sendiri gitu loh Pak Perinan. Baik. Sobat Iwa, kalau bicara tentang, tadi Pak Iwa sudah menyampaikan tentang masuknya developer-developer dari Jakarta, developer skala nasional yang masuk ke Makassar. Kalau kita coba lakukan riset kecil-kecilan, sebetulnya dari tahun 2000-an awal kemari itu sebetulnya developer-developer dari Jakarta sudah mulai masuk ke sana, tapi dengan pengembangan yang berskala terbatas begitu. Nah, yang paling anyar Sobat Iwa, yang paling anyar adalah sebuah proyek township yang dikembangkan oleh, nama ini pasti Sobat tidak asing lagi, yaitu Sumarekon Agung TBK, yaitu Sumarekon Mutiara Makassar, SMM. Nah, coba kita ajak Pak Iwa untuk ngobrol tentang proyek yang satu ini, yang luasnya itu tidak tanggung-tanggung 500 hektare. Dengan posisi atau lokasinya itu hanya 4 km dari Bandara Hasanuddin, dan 5 km dari Newport Makassar. Pak Iwa, Sumarekon masuk ke Makassar dengan satu proyek township, dan ini untuk ukuran Indonesia Timur ini sesuatu banget Pak. Betul. Sesuatu banget. Menurut Pak Iwa, bagaimana prospek dan kira-kira apakah ini cukup menjawab kebutuhan dari calon penghuni atau investor properti di Makassar atau Indonesia Timur seharusnya keseluruhan Pak? Ya, jadi memang kalau tadi kita ada contoh kan pengembangan-pengembangan nasional yang datang ke Makassar, Nah, kita melihat ini salah satunya adalah pengembangan besar yang sudah proven dan sudah berkecimpung lebih dari puluhan tahun ya, lebih 48 tahun seingat saya, saya baca itu ya. Jadi, itu mengembangkan satu konsep township, jadi memang skala kota, dan lokasinya itu sangat strategis, dekat yang tadi Pak Ferinan bilang, dekat Epot, dengan dekat Newport juga, jadi itu semua korabolasi yang baik. Jadi, kalau kita lihat grup Sumarekon, saya sebagai pemerhati dan praktisi, itu sudah sukses dalam mengembangkan scale kota yang ada di Jabodetabek. Jadi, kita mungkin tidak ragukan lagi istilahnya konsep dan sepak terjang, dan kompetensi daripada Sumarekon itu luar biasa. Dan mereka datang, pasti sudah melakukan riset yang besar untuk mengembangkan di sana. Dan penyediaan papan ini, kalau kita lihat, memang kita masih sedih, masih defisit untuk pengembangannya. Dan untuk Indonesia Timur, itu merupakan Sumarekon hadir, merupakan kebanggaan juga, bahwa ada satu skala kota, pembangunan kota, pembangunan nasional, itu mengembangkan di sana. Saya yakin dikembangkan oleh Sumarekon itu adalah bukan scale yang kecil, tapi scale yang besar, dengan fasilitas mungkin dari perumahannya, mungkin dari komersial, pendidikannya, kesehatannya. Jadi, itu pasti dilengkapi, dan mungkin untuk event-event mereka juga akan pasti siapkan. Kemudian, mereka juga, saya dengar itu adalah mereka juga bekerja sama dengan satu multi nasional company dari luar, itu istilahnya adalah grup Sumitomo. Oh, Jepang. Iya, Jepang. Jadi, saya lihat, dengan adanya investor dari seperti sekali bersumitomo datang, saya lihat, dan Sumarekon menggandeng bersama-sama. Berarti ada trustee, ada pasar yang begitu big bank yang besar nanti di sana. Jadi, memang pasarnya yang dilihat, kalau saya lihat, kalau Jepang bisa menginvestasikan, bekerja sama dengan pengembang nasional ini bersama-sama, itu saya rasa, itu sudah dipikirkan matang. Dan sudah, yang paling utamalah di dalam properti adalah trustee. Trustee. Ya kan, begitu ada trust kepada daerah tersebut, berarti daerah tersebut memang sudah akan tumbuh. Pak Iwa, kalau ini pengamatan saya ya, pengamatan saya sebagai jurnalis, saya lihat banyak, kalau mau dibilang dalam perspektif sebuah negara itu, kayak semacam capital flight. Betul. Sebetulnya, kalau kita bicara potensi dari timur, itu banyak rumah sakit maupun lembaga pendidikan ya, Pak. Itu yang ada di Jawa, bahkan di luar negeri, itu banyak melayani atau banyak didatangi oleh orang-orang dari Indonesia Timur. Betul. Anak-anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal di Jawa, kemudian rumah sakit juga datang ke sini. Nah, dengan adanya township seperti itu, apakah mungkin nanti Sumarekon bisa menghadirkan, atau mestinya Sumarekon bisa menghadirkan juga fasilitas-fasilitas sekaliber itu, supaya orang tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jawa ya, Pak. Betul sekali, Pak Ferinan, pengamatan Pak Ferinan. Kalau saya amati juga, bahwa grup sebesar Sumarekon pasti sudah mempersiapkan segala aspek dari A sampai Z. Jadi dari pelayanan pasti di sana mungkin akan disiapkan rumah sakit yang skala internasional, sekolah juga. Jadi saudara-saudara kita dari Indonesia Timur tidak perlu jauh-jauh lagi sampai mengirimkan tadi pendidikannya harus di ke Jawa lagi. Ini adalah satu peluang buat masyarakat di Indonesia Timur, gitu loh. Berinvestasi di properti, khususnya pada pengembang-pengembang seperti salah satunya adalah Sumarekon. Nah ini memang ini sangat baik sekali ya Pak Ferinan, jadi ini akan tumbuh semua Pak Ferinan, gitu loh. Dan ada edukasi kalau dalam hal ini, bagaimana tinggal di skala kota. Betul Pak. Ya memang belum dirasakan oleh para saudara kita yang di Indonesia Timur. Karena kebiasaan yang terjadi adalah masih tinggal di dalam satu scale kota-kota ya, di dalam kota, di downtown. Tapi ini adalah kota yang terintegrasi, modern. Dan kalau kita lihat visinya dari Sumarekon, mereka akan membawa seperti yang sudah berhasil di Jakarta, seperti di daerah Sumarekon Serpong, Sumarekon Bekasi. Living Harmony lah Pak ya. Ya, mereka akan menjadi satu keluarga. Dan kalau saya baca juga dari teks Sumarekon, dia itu konsumen itu menjadi satu partner. Iya kan, dan long life, sampai dia tinggal. Karena saya lihat grup ini adalah mengembangkannya itu adalah dari mereka, kejualan itu selalu ada repeat order. Dalam artian mereka itu dipercaya oleh para konsumen yang sudah membeli dengan kualitas produknya juga. Yang sudah tidak diragukan lagi. Itu kalau dari sisi pengembangnya sendiri juga sudah seperti itu, seperti yang Pak Iwa punya amatan barusan, maka sebetulnya buat investor pun mestinya tidak khawatir untuk membeli produk-produk yang dilahirkan oleh developer seperti itu ya Pak Iwa ya? Betul sekali. Jadi memang bahkan kalau saya bilang bukan hanya investor. Bagi masyarakat yang mau menyekolahkan anak, mau nanti tidak diberobat ke rumah sakit gitu, dan bisa tinggal. Iya kan? Kan pasti kalau kebutuhan rumah itu bukan hanya satu, nanti kalau dia punya anak dua pasti dia ingin anaknya juga memikir rumah juga. Nah itu bisa tinggal malah di sana, merasakan. Jadi dari sisi investasi juga akan menjadi gain yang baik. Gain yang bagus. Terus yang kedua buat tinggal dia bisa melihat skala kota yang hidup nyaman, semuanya ada di dalam situ. Betul sekali Pak Ferinan. Jadi ini yang kita melihat pengembang ini seperti inilah yang kita tunggu-tunggu untuk bisa masuk di scale kota yang memang sudah matang di kota Makassar ini gitu loh. Sobat Iwa, pengembangan Township yang dilakukan oleh Sumarekon di Sumarekon Mutiara Makassar, ini merupakan satu berita yang sangat mengembirakan buat masyarakat di wilayah Indonesia Timur. Kalau bicara tentang real estate Pak Iwa, selama ini kan sebetulnya sudah banyak juga yang mengembangkan real estate baik skala kecil, skala menengah, di kota Makassar. Tetapi kita semua tahu bahwa fasilitas-fasilitas publik seperti pendidikan, rumah sakit, jika itu juga tidak dikembangkan atau disediakan, kita masih mengandalkan fasilitas yang umum, yang ada umum, ya tentu tidak akan maksimal. Itu sebabnya banyak kapital yang terbang menuju ke Jawa. Nah kalau sudah ada pengembangan seperti ini di Makassar, maka tidak perlu lagi harus ke Jawa ya Pak ya? Iya betul sekali. Jadi memang ini saya melihat dari Sumarekon ini, dia melihat peluang seperti ini. Jadi tadi bilang kapital itu jangan terbang. Betul. Iya kan? Dan masyarakat itu juga secara time juga sangat singkat. Iya. Jadi tidak terlalu jauh gitu loh. Jadi memang di sana itu yang bertaraf internasional pun ada gitu loh. Jadi memang ini yang dilihat peluangnya sebenarnya skala pemikiran adalah skala kota. Kalau saya sebagai praktisi maupun pemerhati properti, ya ini pengembangannya adalah skala kota gitu loh. Jadi yang dilihat bukan hanya parcel per parcel saja gitu loh Pak Ferdinand. Betul. Jadi ini bisa masyarakat di Indonesia Timur mungkin ini kesempatan yang baik untuk melihat potensi daripada properti di Indonesia Timur, khususnya salah satu pengembang itu yang tadi kita bicarakan gitu loh. Betul. Baik. Sobat Iba, menarik sekali bicara tentang bagaimana prospek properti di Makassar, terutama dengan mulai masuknya developer besar seperti Sumarekon, dengan pengembangan yang juga berskala besar, 500 hektare, tidak main-main loh. Nah mudah-mudahan ini menjadi satu tanda yang baik bahwa properti atau industri properti mulai merambah ke Indonesia Timur, kali ini Makassar, mungkin berikutnya bisa ke Papua, ke Maluku. Dan Pak Iwa kalau bicara tentang bagaimana seharusnya publik di Makassar khususnya dan Indonesia Timur memberikan respon atau memberikan bersikap terhadap masuknya industri properti dengan developer-developer berskala besar ke wilayah Indonesia Timur. Apa yang harus mereka lakukan Pak? Ya kalau saya rasa kalau pengembangan dari skala nasional pengembang-pengembang ini sudah hadir, kan tadi saya bilang itu multi flyer efeknya sangat besar sekali, semua industri. Jadi sebenarnya dengan pengembangan itu pasti dari pengembang itu akan bekerja sama dengan istilahnya dengan lokal, pasti dengan kontraktor lokal, ya kan pengembangan pekerjanya juga, semuanya saya rasa itu akan menjadi growth daripada ekonomi baru. Dan peluang-peluang bisnis untuk masyarakat lokal. Peluang-peluang, iya. Jadi memang kalau kita melihat juga, kita juga akan merasakan rata ya. Jadi apa yang dirasakan kita yang di Indonesia Barat ini dengan Indonesia Timur, stylenya itu dengan culture yang kita tetap keunikan, harus dipertahankan, ya kan gitu. Tapi apapun yang ada di Indonesia Barat itu ada di Indonesia Timur, dengan stylenya. Jadi itu yang kita bisa melihat. Karena gini Pak Ferinan, kita melihat juga banyak yang tadi Pak Ferinan bilang, orang tua banyak yang menyekolahkan anak itu di Pulau Jawa, ada yang bahkan ada yang di luar negeri. Dia punya mindset itu pasti mindset yang berbeda, gitu loh. Tapi dia tetap di dalam soul, dia adalah putra-putri daerah. Dan dia ingin membangkitkan daerah itu dengan sama, di satu kota yang skala internasional, kota yang tumbuh gitu loh. Jadi itu yang harus ditumbuhkan kepada masyarakat di Makassar gitu loh, istilahnya. Jadi kita semua adalah saudara, dan semua adalah kita bisa membangun Indonesia. Baik, terima kasih Pak Iwa. Kita sudah ngomong banyak tentang Makassar dan prospek properti ke depan, dan juga masuknya big player, pemain besar dari Jakarta dengan pengembangan berskala besar. Sobat Iwa, pertumbuhan ekonomi oke, kemudian menjadi hub untuk 17 provinsi dengan basis industri pertambangan, pertanian, kelautan, otomatis memberikan harapan yang sangat besar bagi pertumbuhan properti di kawasan Makassar dan juga Indonesia Timur pada umumnya. Jadi jangan berpikir terlalu lama, jika sudah seperti ini maka segera, buru-buru ya Pak ya, untuk bisa memiliki kalau sampai, ya ini kok jadi jualan. Kita hanya memperhatikan saja dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa big player, big player ini sudah hadir, dan manfaatkanlah kepada masyarakat di Makassar maupun di Indonesia Timur lainnya, itu bisa mengembangkan dan bisa memiliki properti gitu loh, dan di situ ada soul-nya, ada pendidikannya, ada kesehatannya saya bilang gitu loh, jadi ya manfaatkan. Waling penting pilihlah properti terhadap pengembang-pengembang yang sudah proven dan terpercaya, dan punya jam terbang yang begitu lama, nah itu yang kita perlu memikirkan untuk membidik untuk membeli properti yang dikembangkan para pengembang nasional ini. Karena dengan begitu nilai propertinya pun akan bisa dibilang terjamin aman, bahkan terus meningkat. Betul sekali. Baik Sobat Iwa, kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Iwa, Pak Iwa terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ferry. Sudah menyita waktu Bapak dan berbagi dengan Sobat Iwa sekalian, mudah-mudahan kita bisa ngulik lebih dalam lagi tentang Makassar dan wilayah Indonesia Timur pada umumnya. Saya Ferdinand Lamak, undur diri dari hadapan Sobat sekalian, sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Oke Pak, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.